Dari kronologi yang sempat kami petakan, Mas Reza dan juga Pak Taufik ada beberapa informasi yang diterima bahwa sebelum akhirnya Mirna, Jessica dan Hani berkumpul, Mirna diantar oleh suami. Kalau mendengar penjelasan dari Mas Reza tadi, mungkin saja pelakunya adalah bukan orang terdekat yang saat itu duduk bareng bersama Mirna, mungkin saja orang tersebut berada jauh. Mungkinkah suaminya Mirna atau kabarnya dari grup chat mereka sebenarnya yang mengadakan pertemuan ini ada 4 orang, satu lagi bernama Vera, mungkin saja Mas Reza. Kembali, pelaku menurut saya bukanlah orang yang berada di satu meja dengan korban, satu itu. Yang kedua, zat apa yang dipakai untuk menghabisi korban? Bukan zat biasa, bukan racun dari obat nyamuk atau obat tikus yang bisa dibeli di supermarket oleh sembarang orang. Cianida itu zat yang sangat mematikan, yang sangat sulit untuk didapat. Di beberapa negara, Cianida hanya bisa diperoleh kalau kita membelinya via online. Karena kita harus memasukkan verifikasi tertentu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memang punya otorisasi untuk membeli zat itu. Bukan siapapun kemudian bisa dengan mudah mendapatkan zat tersebut. Berarti orang yang spesial yang bisa membeli zat ini? Zat eksklusif macam ini saya pikir hanya bisa diperoleh oleh orang yang eksklusif. Apalagi ditambah dengan takarannya sedemikian ekstrim, yaitu katakanlah 15 gram. Ini ada sebuah tujuan mematikan yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat-sangat besar, yang tidak sebanding dengan nilai korban. Dengan kata lain, yang ingin saya sampaikan adalah orang yang menggunakan Cianida untuk menghabisi korban dalam kasus ini, bukan orang awam, bukan orang biasa dengan misi menghabisi yang juga katakanlah konflik biasa. Ada sebuah penyebab yang jauh lebih besar daripada itu. Dengan kecukupan waktu untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap Mirna, Mas Reza melihat ini seperti apa? Cianida memang berada di peringkat dua besar setelah arsenik digunakan untuk menghabisi orang lain. Tapi secara umum, penggunaan Cianida untuk membunuh itu jumlahnya sangat-sangat kecil. Yang ingin saya sampaikan adalah ini semestinya semakin mengerucukkan perhatian kita, bahwa memang bukan sembarang orang yang menggunakan atau memilih penggunaan zat ini. Orang tersebut sudah tahu persis bahwa Cianida bisa berefek mematikan lebih cepat daripada arsenik. Apalagi dengan dosis yang sedemikian besar. Orang yang memang ingin menghabisi korban adalah orang yang ingin agar korban meninggal saat itu juga. Tidak memiliki kesempatan untuk dievakuasi. Karena saya bayangkan kalau sempat dievakuasi dan berhasil diselamatkan, korban akan bisa berkata-kata tentang apa yang kemungkinan terjadi. Tapi semua dugaan ini akan bisa menjadi tumbang karena asumsi atau bahkan ya katakanlah spekulasi terbesar saya, mengatakan Mirna adalah korban salah sasaran. Korban salah sasaran? Baik. Perencanaannya sangat matang, tapi pada tataran eksekusi kacau balau. Sehingga Mirna mengalami nasib naas karena dia berada di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan minum-minuman yang juga salah. Oke, saya tahan di situ Mas Reza, saya ke Pak Taufik. Pak Taufik mungkin juga mengikuti bagaimana Jessica akhirnya beberapa hari belakangan ini tampil di media, bahkan kemarin sempat mendatangi Komnas HAM karena berbagai berita yang menyudutkan dirinya begitu. Ketika ditangkap begitu reaksi Jessica ketika mengadu ke Komnas HAM, ada semacam bentuk kesedihan di dalam wajahnya. Pak Taufik melihat karakter gesturnya Jessica sampai detik ini seperti apa? Pak Taufik. Saya coba bahas agak mundur sedikit ya, melengkapi yang Pak Reza sampaikan. Kita harus mulai berpikir begini, yang logis itu belum tentu betul. Tapi yang benar masih ada logikanya. Jangan kalau masuk ke sesuatu, ada logikanya dianggap pasti betul. Jangan begitu berpikirnya. Tapi kalau yang benar, mesti ada logika. Jadi gambarannya seperti itu. Yang saya khawatir, dicari logika untuk begini-gini. Itu kan berpikirnya harus dibenahin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tampilan cara berbicara, saya terus terang aja, tidak bisa mengikuti rekan almarhumah yang namanya Hani. Karena kan kita harus lihat juga itu yang pertama. Kedua, saya tidak bisa mengikuti waktu awal terjadi bagaimana tampilan cara berbicara, gerak tubuh, bahasa non-verbal dari dua rekan almarhumah ini. Tetapi yang tampil banyak adalah setelah periswa terjadi, kebenaran wawancara begitu banyak ke salah satu rekan almarhumah yang namanya Jessica ini. Nah dari apa yang ditampilkan, saya mengatakan ada dua kemungkinan yang sama kuat. Kalau yang positif, saya tidak melihat ada bahasa non-verbal yang menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang disampaikan itu tidak betul, artinya dari kombinasi gerak tubuh, mata, segala macam, itu konsisten dari waktu ke waktu. Kalau seseorang menyembunyikan sesuatu, mestinya masih ada celah yang akan menggambarkan ada inkonsistensi dalam beras satu. Hanya yang saya belum bisa lihat adalah pupil mata. Ya itu mesti lihat, itu mesti kalau mau disorot, waktu ditanya itu pupilnya dilihat. Itu pupil nggak bisa bohong. Kalau dia bohong itu kelihatan betul dari pupil matanya membesar dan lain sebagian itu tidak. Bahkan untuk pakai alat detektor kebohongan pun agak susah untuk mengetahui Jessica. Kalau negatif, saya mengatakan Jessica ini betul-betul hebat dalam pengendalian emosinya dan dia sudah mempersiapkan dengan baik atau karena sering itu dia sudah terlatih. Nah ini kemungkinan, saya nggak bisa mengatakan mana yang terjadi, tetapi saya ingin berpegang, ingin mengusulkan, menyampaikan dengan dasar berpikir yang kayak tadi itu. Jangan kalau, wah ini logikanya, nanti-nanti dulu. Ini masalah keadilan, bukan sekedar, bukan menegakkan hukum. Artinya bahwa ini yang menyebabkan pihak kepolisian belum bisa mengumumkan satu nama menjadi tersangka? Saya khawatir ya, saya khawatir. Kan polisi dasarnya kalau hukum kan ada rasionalitasnya, alat bukti ini, alat bukti segala macam-macam. Tapi orang, saya mengatakan seringkali kita kejebak dan menjadikan hukum itu tujuan, menegakkan hukum itu tujuan seorang yang teliru. Tapi menurut Pak Taufik, polisi sudah punya satu nama, tidak? Kalau ngomong dari yang wawancara sih kayaknya sudah, tinggal nunggu sedikit lagi. Yang saya menyayangkan, saya menyayangkan ya, ini kan berbicara keadilan mengenai siapapun dia dalam hal ini yang namanya Jessica. Kok publikasinya begitu terbuka, wah diarahkan. Sehingga publik akan melihat, ini nih pelakunya. Menurut saya, enggak, enggak etis ya. Enggak bagus gitu. Mendingan tulisi saran saya, udahlah kita sedang kerja, jangan indikasi nama ini sedang, nanti kalau memang ada-ada. Ini kan, wah ngomong, hari ini diumumkan. Enggak juga itu. Kita sudah punya alat bukti. Enggak juga itu. Sudah harus ya. Jadi hati-hati lah. Karena ini bicara, saya selalu berangkat, hukum itu untuk menegakkan keadilan. Jadi tujuan hukum itu keadilan, bukan hukumnya. Baik, saya ke Mas Reza kembali. Jika memang seseorang bisa mendapatkan si Anida adalah orang yang spesial, yang khusus, punya link mungkin, yang bisa mendapatkan si Anida. Kabarnya Jessica dulu pernah bekerja di perusahaan kimia. Sementara Mas Reza mengatakan, mungkin saja bukan orang yang duduk bareng bersama Mirna. Ada kemungkinan begitu? Tidak, barangkali kemungkinan itu sudah bisa dikesampingkan saat ini juga. Kenapa? Kemarin sudah ada. Tadi malam, saya juga tampil di INews, dan diperdengarkan suara kuasa hukum Jessica. Dia meluruskan bahwa tidak benar Jessica pernah bekerja di perusahaan kimia, dan seterusnya tidak benar. Benar bahwa dia pernah bekerja untuk semacam provider ambulans, tapi dia tidak secara langsung bersentuhan dengan zat-zat kimia itu. Dengan kata lain, Jessica berdasarkan keterangan penasihat hukumnya, tidak memiliki akses untuk mendapatkan zat kimia apapun, termasuk si Anida. Yang cukup aneh, Mas Reza, selanjutnya Jessica ketika dipakai di hari kejadian, robek dan tidak selama beberapa lama, besokannya hilang, dibuang oleh asisten rumah tangga, dan sekarang asisten rumah tangga diamankan. Pertanyaan by phone ini tipikal dengan bias berpikir yang sangat lazim, saya garis bawahi itu. Sangat lazim juga mendera aparat penegak hukum, yaitu sebuah kesesatan berpikir yang disebut sebagai confirmation bias. bias konfirmasi. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah punya satu keyakinan, tapi keyakinan itu tidak didukung bukti, maka proses pencarian bukti semata-mata untuk memperkuat keyakinan ini. Jadi orang tidak terbuka lagi pada kemungkinan lain. Orang sudah mengalami penyempitan berpikir objektif. Sehingga logika, pencarian bukti, argumentasi, semua semata-mata ditujukan bukan untuk mengukap kasus, tapi untuk mempertenguh keyak, bukan memperfokus bahkan. Itu malah menyesatkan, membiaskan. Tapi semata-mata untuk memperteguh keyakinan atau pernyataan yang sudah terlanjur terbangun di bagian awal. Yang Taufik katakan sangat benar. Ini tidak bisa, proses berpikir sesat semacam ini tidak bisa. Karena semua pihak, kabin khusus kepada tenaga hukum, harus tetap terbuka, membuka segala kemungkinan bahwa pelaku tidak berada di situ, korban juga adalah salah sasaran, kopi tidak dihidangkan di atas meja. Itu yang semua tetap harus terus menerus ditantang, ditantang, ditantang. Nah, bahwa beberapa hari lalu Oda Metro Jaya sudah melakukan gelar, katakanlah bergelar perkara atau semacam itu di kejaksaan, ini menurutkan angka positif. Karena berarti melibatkan kejaksaan sebagai devil's advocate. Kejaksaan diharap akan bisa menantang kekerjaan kepolisian. Apakah perkara ini hasil pekerjaan polisi sudah cukup solid atau tidak untuk dibawa ke pengadilan. Jadi ditantang kembali oleh kejaksaan. Mas Reza, kira-kira dari semua apa yang kita tahu diberitakan di media segala macam, kira-kira yang tahu pertemuan antara Jessica, Mirna, dan Hani, dan Vera yang kabarnya ada di grup chat itu kira-kira ada lagi tidak? Saya tidak tahu. Menurut Mas Reza? Saya tidak tahu. Kalau Pak Taufik kira-kira ada gambaran yang Pak Taufik baca tidak? Dari pertemuan ini kira-kira siapa lagi yang tahu pertemuan ini? Saya cuma mengikuti dari media yang ditampilkan kan cuma dua orang yang hadir di sana. J dan H. J dan H ini. Dari dua ini hanya J yang sangat dan kelihatan. Yang satu kan enggak pernah saya lihat. Bahasa nonverbalnya segala macam, segala macam. Enggak pernah kelihatan. Kenapa? Saya enggak tahu. Yang ini saya khawatir, saya khawatir seperti yang Pak Reza katakan, kalau orang sudah meyakini sesuatu, keyakinan itu apa? Sense of certainty itu sudah bukan di otak rasional lagi. Itu sudah di limbic system, di otak rasa. Nanti orang kalau sudah begitu akan mencari justifikasi. Malah ada yang bagian yang terlupakan begitu. Sehingga kalau sesuatu yang eksternal apa, stimulus eksternal itu masuk ke dalam dirinya, kalau bertentangan dengan sense of certainty keyakinan, dia akan tolak. Nah ini ngerinya, keyakinan itu kayak begitu. Saya ke Mas Reza kembali. Jika polisi kemarin menggelar perkara lalu melibatkan pihak kejaksaan, bisakah kita katakan Mas Reza bahwa sebenarnya pihak kepolisian masih terlihat ragu-ragu begitu? Ragu-ragu adalah cerminan suasana hati yang negatif. Kalau suasana hati yang positif adalah hati-hati. Tinggal bila kita mau patahkan. Berarti hati-hati bukan ragu-ragu ya. Begini, bagaimana kita menafsirkan ketersediaan alat bukti? Ada dua tahap. Satu, alat bukti ini harus bisa memastikan, harus bisa meyakinkan kita bahwa aksi kejahatan sudah terjadi. Jadi sederhananya, polisi pertama kali harus bisa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa seluruh alat bukti yang terhidang itu benar-benar menunjuk atau menyimpulkan ini aksi kejahatan. Kalau bukan aksi kejahatan, ya tanda patik sudah selesai perkara. Wah bukan aksi kejahatan. Salah sasaran tadi. Bukan, pokoknya bukan aksi kejahatan. Setelah aksi kejahatan berhasil dibangun sebagai sebuah simpulan, baru masuk ke tahap kedua. Yaitu alat bukti harus bisa menunjuk kepada siapa pelaku aksi kejahatan tersebut. Nah sejauh ini, dari apa yang bisa saya lihat, dari berdasarkan pemberitaan di media masa, teman-teman di kepolisian namanya sudah melewati tahap pertama. Mereka sudah bisa meyakinkan diri mereka sendiri, dan berusaha meyakinkan publik bahwa terbuluhnya korban sungguh-sungguh merupakan akibat dari aksi kejahatan. Tahap pertama sudah selesai. Tapi tahap kedua yang masih belum tergapai, yaitu siapa gerangan si pelaku, siapa gerangan tersangka. Itu yang belum bisa dicapai. Nah kalau kemudian tahap kedua belum bisa tergapai, maka berapapun alat bukti yang tersedia, tetap tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Karena seluruh alat bukti, ribuan kah, jutaan kah itu, hanya baru sampai pada tahap pertama, meyakinkan penyidik bahwa ini sungguh-sungguh peristiwa kejahatan. Kalau sampai polisi memang berhati-hati, bukan ragu-ragu ya Mas Rezat, mengapa polisi terlalu sering begitu melakukan gelap perkara? Nah, berarti ada tiga persoalan di sini. Menurut saya ini satu kasusnya adalah kasus pembunuhan. Jadi kerja kepolisian adalah mengungkap kasus ini. Permasalahan yang kedua adalah koordinasi antar yumi. Di sini ada reskrimum, di sini ada lapfor, di sini ada humas. Dengan segala hormat, bagi-bagi pekerjaannya menurut saya agak kurang rapi. Koordinasi antar mereka kurang tertata. Sehingga saya nyaris tidak bisa membedakan, ini yang sedang berbicara adalah otoritas krimum, atau otoritas lapfor, atau otoritas humas. Dua persoalan itu tadi, yaitu pengukapan kasus yang belum selesai, dan koordinasi antar unit yang tidak begitu tertata, memunculkan permasalahan terbesar. Yaitu masalah ketiga. Apa itu? Skeptisisme masyarakat. Kenapa Pak Taufik, saya, dan Mbak Ipon duduk hari ini, pagi-pagi ini, adalah cerminan betapa kita menaruh syakwasangka. Ini polisi bekerja profesional atau tidak? Langkah ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Baik. Dari satu masalah, anak pina menjadi dua, bahkan tiga persoalan berikutnya. Baik. Kita ngobrol lagi nanti, Mas Reza, Pak Taufik di segmen berikutnya, dan peperiksa Anda jalan kemana-mana, tetap bersama kami di special event, mengurai benang kusut kopi beracun. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.